Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di kreatif channel oke guys balik lagi di sentra rumah jamur instan serbelawan channel inspirasi motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys balik lagi agenda instan hari ini guys mau inokulasi ya guys ya proses penanaman bibit jamur tiram kita memakai bibit yang sudah tua ya katanya bibit yang tua ini hasilnya kurang bagus ataupun hasilnya vesiliumnya lambat ataupun gampang kontaminasi jadi disini kita akan coba buktikan ya guys ya kita punya stok bibit yang tua-tua ini guys ya tua-tua tadi ya guys ya ini guys ini sampai tumbuh-tumbuh jamurnya didi guys di atas ya Nah ini ini dia kita tumbuh jamur gini jadi buat teman-teman kalau punya bibit yang tua yang sampai tumbuh-tumbuh gini jangan dibuang dulu ya guys ya yang penting kuncinya dia enggak kontaminasi enggak ada hijau-hijaunya enggak ada ping pingnya guys ya itu masih sangat bisa digunakan ya guys ya contohnya ini guys ini masih 12 jam ya belum ada sih 12 jam dia sudah berwarna putih ini inokulasi semalam sore ya guys ya Nah ini sudah berwarna putih dan mungkin ya masih belum terlalu jelas lah disini instan punya satu dari beberapa log yang di ujung sana lagi kita ambil dulu satu dan yang ini adalah udah usia satu minggu guys nah ini kita pakai bibit yang tua nih guys bibit yang tua-tua dulu yang sudah tumbuh-tumbuh ini dia media campuran serbu ya media campuran serbu dengan jagung halus udah tunggu guys usia satu minggu seperti ini misidiumnya tebal rapat bagus ya guys ya Nah yang penting itu tidak ada kesalahan dalam komposisi media tidak ada kesalahan dalam komposisi backlognya dan tidak ada kesalahan dalam sterilisasi dan inokulasi guys jadi mudah-mudahan aman terkendali aja jadi jangan takut untuk memakai bibit yang tua karena dibuang sayang ya guys ya dibuang sayang dan ini masih sangat bisa produktif sekali mungkin ya karena harus lebih banyak sikit aja penggunaannya daripada dibuang ya guys sayang guys jadi masih bisa digunakan masih sangat bisa dimanfaatkan disana tuh masih ada sekitar 60-an botol lagi guys ya jadi masih aman panjang perjuangan setop bibit kita ya Nah seperti itu guys buat yang mau ikut pelatihan online online atau mau pesen backlog silahkan aja siap untuk pesanan backlog normal udah kita buka lagi yang untuk wilayah Sumatera Utara bisa ide jalan karena ada yang nanya gini guys bang aku di Jawa apa bisa dikirim nah sebenarnya untuk pengiriman itu ya bisa-bisa aja guys ya cuman ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan kami yang pertama takutnya dalam pengiriman itu rusak ya saya rusak di jalan kan karena kan jauh memakan waktu berhari-hari tidak terkontrol kalau pakai expedisi tuh kecuali kalau dikirim langsung pakai pick up atau pakai bus ya kan guys nah bisa dikontrol tuh tapi kalau kita kirim pakai expedisi itu sangat tidak bisa dikontrol ataupun jatuh nanti dibanting orang itu tidak tahu kita pecah itu yang rugi siapa bisa dari pembelinya bisa dari produsennya nah jadi seperti di situ yang pertama nah kemudian yang kedua adalah biaya ongkirnya itu dapat sih sangat mahal guys bukannya kami nggak mau ngirim ya banyak yang dari Bandung dari Surabaya itu minta kiriman backlog tapi ya mau gimana guys bakalan berat kali ongkor-ongkosnya ya berat ongkirnya guys jadi teman-teman itu susah lah mending kalian cari yang deket-deket ataupun kalau kalian mau serius mau belajar log sendiri kalian bisa daftar pelatihan online guys ya itu lebih bergaransi lagi kalian udah jamin bisa dapatkan bimbingan terus konsultasi gratis umur hidup sampai kalian tua ilmunya bisa diwaris-wariskan lagi guys ya Nah seperti itu guys itu saran dari kami ya Nah jadi kesimpulannya bebet yang tua itu masih bisa sangat bisa kita gunakan negesnya hasilnya masih sangat oke Nah jadi jangan ragu-ragu WGC walaupun insan pernah bilang jangan sampai tua tapi kok namanya udah ketuaan kan ya sayang kalau enggak dimanfaatkan nah kita jumpa di video berikutnya kalau ada yang salah lain-lain mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh